Halo Monika Jadi apa yang ibu jual? Ayam bakar, ada rendang, jendeng balado, ayam balado Kemasnya bawa asapnya Enak? Ya, enak Kita lagi sama Novi ya Tuh, Novi apa kabar? Jadi Novi itu kenalnya di tempat kerja dulu Di restoran, sekarang dia hamil anak kedua Coba bayangkan Baru datang ke Belanda tahun berapa? Langsung kerja ya Perjalan 2018 Masih off-road Sama dengan saya Jadi 2018 kerja Di restoran Padahal dia dokter Mati ini? Apa? Enggak Itu gelap biasanya Jadi biar enggak malu Guberat Dari lulusan mana Novi? Dari Hurabaya, Hanggua Hanggua Terus sekarang mau nyari-nyari kerja jadi ke dokterannya? Ke dokterannya Awal dulu idealis banget kan Dateng sini pengennya menggebu-gebu Pengen banget nih kalau bisa lanjut Dokternya di sini juga kan Bisa kerja Tapi setelah punya anak pertama Jadi ini Jadi mikir realita Jadi enggak bisa Bagi waktunya Karena kalau mau ngejar Kedokterannya kan memang harus fokus Terus habis itu Mesti ada ujian-ujian Juga persiapan bahasanya juga Jadi aku mikir Udah lah aku jalani apa yang ada sekarang dulu deh Bedein anak dulu Tapi ini ya Novi ya Bagus bahasa Belandanya cepet Dia kan baru dateng Terus udah gitu Udah juga Sampai sekarang Di rumah pakai bahasa Indonesia dia sama suami ya Iya Karena orang Indonesia juga Tapi cepet Udah Udah Lulus Ujian Re-examen Teori Tapi pakai bahasa Inggris ya ya Oh pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris katanya lebih susah Masa sih Iya Kan sama aja harus mikir Iya sama aja tapi Kayaknya yang kedua mungkin karena lebih banyak persiapannya Jadi kan Aku merasa sih Line time aja Jadi gini Waktu Ujian Apa Mobil ya Orang bilang gini Mau bahasa Inggris apa bahasa Belanda Tingkat kesulitannya lebih Tinggi bahasa Inggris Karena bahasa Inggris bukan bahasa kita Jadi sama aja kan harus diterjemahkan ke otak kan Kalau Belanda yaudah pakai bahasa Belanda Karena yang jago bahasa Inggris juga Pas ikut bahasa Inggris nggak terlalu Nggak sekali lulus ujian Katanya susah Jadi ya Saya langsung bahasa Belanda Tapi Novi pakai bahasa Inggris Lulus yang kedua kali Itu udah bagus juga ya Karena kan Karena Teori itu ya Buat yang Belanda aja Nggak Nggak sekali lulus juga ya Teori atau praktek Terus Kita Yang bukan bahasa kita Bisa lulus dua kali ya lumayan Saya alhamdulillah lulus sekali Tapi dengan kerja keras super 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 kerja keras Saya kalau Kalau pakai bahasa Belanda Aku yang kesusahan Mesti mengartikan Apalagi kalau baca buku ANWB itu Aduh gila Betil banget Gitu kan Jadi ya Nggak bisa deh Bahasa Inggris aja Iya Terus Mau main kesini itu Bersharing aja ya Udah lama nggak ketemu Iya Udah Berapa lama ya kita Eh Tahun lalu Eh Dua tahun lalu Iya Udah lama Terakhir udah nggak kerja Iya Terakhir Eh Aku kesini Itu Sebelum Corona Terus Waktu itu Kita Makan disini itu Itu pas apa ya Itu 2019 Ulang tahun cinta Enggak Ulang tahun cinta Oh iya iya bener-bener Kamu sebelum mau ke Indonesia Iya Terus Ulang tahunnya cinta 2019 Iya Bener 2019 Gila Dua tahun Belum ada bayi Serius ya Belum ada bayi Pertama ini Sekarang udah kedua Beneran ya Waktu itu hamil juga ya Iya 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 hamil Iya 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 Berarti sekarang Kalau lahir kesininya Ini hamil lagi juga kesini Iya nggak sih Iya bener Astaga Iya Ya ampun lama banget Ini Novi mau sharing-sharing lihat rumah ya Iya Karena kan baru pindah Baru pindah Terus Mencari inspirasi Dulu Rumahnya bareng Saya pindah ya baru pindah Novi agak lama ininya bangunnya ya Dua tahun Jadi Kalau saya cuma setahun Yang Novi Dua tahunan Dua tahunan Tapi sekarang udah pindah Dekat-dekat sini juga sih Naik Naik meter berapa halte Tiga 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 halte Cuma sepuluh menit ya Iya Cuman ya Ini dari rumah jalan kaki dulu nggak Naik sepeda Oh tadi naik sepeda Tuh lihat lagi ibu hamil Naik sepeda Terus gimana? Enak Enak Gue berapa Ya udah Biarin Binjang-binjangnya segitu aja ya Pokoknya Apa pesannya Novi buat Ibu-ibu hamil Yang ada di Belanda Oh ibu-ibu hamil di Belanda Mesti kuat-kuat Iya Mesti kuat Kuat juga pasti kuat lah Bisa Terus Jangan khawatir disini tuh Sistemnya lebih Lebih ini ya Teratur ya Oh iya Nah itu coba Sistemnya gimana? Nih deketin Nah ibu hamil disini Kita Kan kita wajib nih ikut asuransi ya Walaupun yang basic pun Ini kita ditanggung Bener-bener ditanggung 100% Iya Dari mulai proses Apa Cek kehamilan Terus sampai Nanti melahirkan Bahkan Untuk kramsorohnya Juga Kita ditanggung juga Kecuali Kalau mau tambah jam Balik Apa itu Kramsoroh Kramsoroh itu Jadi ada Kayak Ini ya Kayak babysitter Buat bayi Setelah melahirkan Setelah melahirkan Seminggu mungkin ya Seminggu dapatnya 8 hari Oh iya 8 hari Jadi ada orang datang ke rumah Buat ngurus bayi Dari pagi sampai malam Sore Berapa jam? Minimal 3 jam Minimal 3 jam Minimal 3 jam Minimal 3 jam Maksimal Maksimalnya berapa ya Kakak tau juga maksimal Aku sih ngambilnya awal 3 jam dulu Nanti bisa kalau misalnya dirasa kurang Mau tambah sampai 6 jam juga bisa Sehari Gitu Jadi itu Jadi bantuin bayi mandi Ngecek suhu tubuh bayi Minimal berat badan bayi Terus ngerawat tali pusatnya juga Oh iya itu 8 hari ya Terus membantu kerjaan Sedikit-sedikit kerjaan rumah Seperti Apa Bersihin toilet Bersihin kamar mandi Karena kan perlu Higienis juga Buat ibu yang baru melahirkan Oh Supaya nggak gampang terkena infeksi Iya Karena kan jalan lahirnya kan masih Jahitannya kan masih fresh Jadi bener-bener Harus bersih Harus bersih Katanya emang Stofsucker juga Ya Ada yang sampai seperti itu Cuman Kayak waktu dulu Yang anak pertama Juga nggak Nggak sampai gitu Cuman nyiapin Breakfast Sarapan juga boleh Gitu Kalau memang nggak ada bantuan Siapa-siapa lagi Jadi dia itu Nawarin diri ya Cuman kadang Kita orang Asia Nggak usah Iya kadang-kadang sungkan-sungkan Misalnya ngerapiin Tempat tidur Padahal mereka Nggak usah Biar kita aja Padahal itu tugasnya mereka Termasuknya nanti kalau punya anak Ini kan yang anak kedua Anak pertama juga dibantu Untuk dijagain gitu Apa? Oh anak pertama juga nanti dibantuin sama Dibantuin Kalau memang kita misalnya Kita lagi sama anak kedua Terus anak pertamanya Itu yang bantu jagain juga bisa Dulu Kramsorahnya Baik gimana Terus Oh nggak ngeselin Atau Kita sangat bersyukur Baik juga sih Jelasinnya juga enak Terus ngajarin Cara mandiin bayi Ngerawat tali pusat juga enak Terus dia yang mereksa Apa? Luka jahitan Ini Waktu lahiran Itu juga dia yang mereksa juga Bagus sih sebenarnya Dulu Saya cuma sampai dapat Paket dari Kramsorah aja Jadi kan Saya nggak dapat layanan Kramsorah Pas kita kan Si Kramsorahnya datang dulu Terus Tanya-tanya kan Nanti mau berapa hari Mau berapa Terus Gimana kita Ininya enaknya gimana Pengennya Kramsorah tipe apa Jadi ditanyain dulu Iya bener Tapi Nasib saya berbeda Ternyata Ternyata nggak bisa langsung pulang ke rumah Jadi Tetap di rumah sakit Nah Nah ini Novi yang Bisa langsung pulang ke rumah Bisa merasakan Rawatan Kramsorah Waktu itu juga enaknya Apa Asiku kan nggak langsung keluar Jadi Waktu itu juga Kramsorahnya Kita kasih tahu Asi nggak bisa keluar Baby-nya juga Belum bisa Hisap Belum ada refleks hisapnya Terus Mereka udah siap Prepare alat untuk Pompanya Oh iya Itu yang elektrik Elektrik Oh iya bagus lah Jadi bener-bener Kita juga diajarin Apa Caranya untuk merangsang Baby-nya Supaya hisap-hisap Terus Apa Untuk Ngompa asinya Biar keluar Ya puji Tuhan lah Jadinya Bagus ya Kalau nggak Kalau nggak kita bingung Karena kita juga nggak Persiapan Pompa asih Terus beda Ya Terus 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 Ini harus berdua Terus berdua Sama suami Ya itulah Makanya Kramsorah itu Bener-bener Bantu Bantu banget Waktu yang Lahiran pertama Orangtuaku bisa datang Tapi pas Corona Gini juga Nggak bisa Jadi susah Mudah-mudahan Kita mengharapkan Kramsorah Pokoknya yang Semoga Lahirannya lancar Nanti bayinya juga sehat Ibunya sehat Semua sehat Kakaknya juga Rafael ya Iya Nanti anak pertama Eh anak keduanya Temennya Rafael Gak jauh beda umurnya ya Gak jauh beda umurnya ya Gak jauh beda dua tahun ya Persis dua tahun Persis Lahiran tahun berapa dan Eh September juga September ulang tahun yang berapa Kedua Kedua Tanggal 13 Tanggal 13 Minggu depan Oh minggu depan Pas ya Nanti bisa aja Ini Kalau maju bisa tiga Gila loh Aduh gawat Minggu depan Ini yang tadi lagi jalan Ya ampun off Itu gede banget Ya udah gede Jumat ini tiga tujuh minggu Iya Iya kalau aku mau Udah ngelahirin itu Gede juga Susah jalan Ntar aja dulu Sabar dulu Kalau bisa empat Sepuluh minggu ya Sepuluh minggu ya Normal ya Atau Oktober lah Ya Oktober nanti sama dengan saya Hahaha Kita sama berapa ya Sepuluh Mau Sama cerata Boleh ya Nanti anaknya baik ya Sekarang juga baik ya Kapanpun Enak kalemannya disini Anginnya enak nih Ini udaranya ini ya Bagus Sampai hari minggu ini Pokoknya dari hari Senin kemarin Wah sedap Setiap hari orang-orang berbekiu Barbekiu Iya Tapi sekarang ini paling panas ya Top ya Kemarin sih dengar berita 28 derajat ya Kemarin Nggak maksudnya untuk hari ini 28 Besok ke berapa ya Gak tau Ya berarti bener ini ya Top ini 28 Jadi kalau misalkan kayak gini Biasanya orang-orang makan di luar Iya Di taman kayak gini Enak kesel Pakai kalemnya Barbekiuan Barbekiu Biasanya itu tipe Tipe Belanda Belanda banget ya Kita juga jadi ikut ikut Yaudah teman-teman ini kok udah 14 menit ya Kita ngobrol lama juga ternyata Padahal masih banyak yang mau diceritain juga Mau diceritakan Mohon-mohon ayam bakar Oh ini ayam bakar Oke Itu sama dagingnya Daging balado Daging balado Tuh Tuh It's makliluk ya Iya It's makliluk Tuh Yuk kita makan Kita cobain ayamnya Ayamnya Terus ini daging baladonya Tuh Ayo Dimakan Katanya harus reviewnya jujur ya Biasakan dulu ayamnya Gampang dibukanya tuh Gampang dibukanya tuh Gampang dibisain sama tulangnya Pokoknya yang mau pesen bisa sama momon Di luasap aja Terus bisa di Keseluruh Belanda di Kosin Bisa kirim Oke Aku lebih suka ini ya Dagingnya Enak Ada kenyal-kenyalnya Ya Mungkin bisa dikasih tahu harganya gitu Harganya ini Per Sepuluh Sepuluh Sayap Jadi udah dibungkus Aduh Aduh Ini baladonya pedas Aduh Aduh Minum Minum Enak Jadi semangat Jadi melek Perbungkusnya 20 Baladonya juga sama Dagingnya 20 Ero Itu memang jualnya sayap aja Ada rendang juga gitu Aku belinya Ayam sama dagingnya Tapi bener Kalau saya Tafreden Jadi Kayaknya Dagingnya suka Ini kan yang kenyal-kenyal Susah didapet Tapi kalau suami Ini seneng ayam bakarnya Lebih empuk katanya Dagingnya empuk juga kok Gampang dipotong Dipotong Hmm 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 Enak dagingnya Nambah Nambah nasinya Hmm Ayamnya juga tuh Ini rempeyek tuh Spesial Ini pokoknya enak banget Ini rempeyeknya Membuatan Mbak Wanti Mbak Wanti Mbak Wanti Iya Kalau mau tau makanan enak Hubungin Yayang Hahaha Enak Hmm Hmm Ini Ini Yaun jeruk Yaun jeruknya gak pelit Banyak Selasa banget itu Enak 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 Ini Transaksi Di Rotterdam Di Rotterdam Tuh Jadi Rotterdam Sama Halo Monika Halo Jadi apa yang ibu jual Ayam Ayam Bakar Ada Rendang Dendeng Balado Ayam Balado Bisa via Post Bisa via Post Terus Kalau mau telepon juga bisa Nanti Teteh tahu nomor teleponnya Karena aku kasih tahu Di 06 3333 0218 Oke Terima kasih Sukses selalu Mbak Monica Ya Mbak Teteh Aku dong yang sambil Teteh Masih dulu Ini ayam Sama daging Buatan Mon Jadi ayam bakar Yang terkenal Pakai Itu udah pedas Pakai sambal abisnya lagi ya Papa pedas Bece Katanya kepedas Saya mau coba Ini udah Kepedasan juga Tapi kita coba ya Apakah saya berhasil Makannya Mau pingin pakai tangan Susah Harus pakai tangan Makannya Ayo dulu Kada siapa Kalo Ayo 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 Ayo